Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ketemu lagi dengan saya di mas blogger jadi ini saya akan memberikan pendapat saya perihal ada seseorang yang bertanya di grup avok yaitu pertanyaan seperti ini teman oleh Reza haria uktavian Halo saya member baru disini dan baru terjun ke dunia avok saya kemarin apply proposal dan dapat email untuk lanjut ke telegram dan saat diskusi saya disuruh mengerjakan translate ke bahasa Indonesia dan menyalin kata dari gambar pdf apa benar ini akan dibayarkan jika tugasnya sudah diselesaikan nah seperti ini kata-katanya yang dari jadi dari avok dia lempar linknya itu ke telegram nah si Hai bentar ya siang namanya Reza ini ngeklik link ini dan chatnya tuh di telegram nah kita coba lihat ya kolom komentar jawaban dari di user-user di grup tersebut jadi ada seseorang bernama sahmin ini bilang sudah berapa kali dibahas di grup ini coba cari dengan kata kuci telegram kemudian ada lagi namanya Natalia coba cek di Mari udah berkali-kali dibahas soal job retyping lanjut via telegram ini intinya kalau disuruh lanjut via telegram telegram ini 100% adalah scam kayak gitu lah ada lagi yang bilang scamming satu lagi 90% scam semua scam selalu ngajakin ke telegram atau WA ya teman-teman jadi nggak selalu mesti telegram tapi bisa juga mungkin ke WA ke IG ataupun yang lainnya ini udah melanggar ketentuan dari avok yang berisiko aku akun kamu juga kena pelanggaran karena avok juga selalu mempertegas untuk komunikasi jangan diluar dari platform mereka kemudian Indonesia tidak dan minta pelunasan di awal kalau dia oke baru kerjain nah disini saya akan coba tanggapin jadi saya sebenarnya sudah banyak nih membuat video tentang ini nah intinya gini teman-teman sebenarnya nggak masalah kita di dilempar mau ke telegram ataupun dilempar ke WA intinya itu kita harus sudah di kontrak dulu teman-teman di kontrak itu berarti kita sudah direkrut dulu sebagai freelancer kayak saya misalnya saya dari Fiverr atau di Avok nah dia itu sudah harus rekrut saya sebagai freelancer dulu jadi bukan kita dilempar dulu ke telegram selalu ngerjain padahal kita belum direkrut nah kalau apa namanya polanya seperti itu ya jangan dikerjain karena kalau kalau kayak gitu kalau belum direkrut kita sudah disuruh kerjain ya rugi sendiri nanti kerjanya sukarela atau ikhlas tapi kalau misalnya kita sudah direkrut kemudian sudah diberikan kontrak nah kemudian dia ngasih link ke telegram atau ke WA itu nggak ada masalah karena kita sudah direkrut jadi kalau seandainya sewaktu-waktu nanti ada bermasalah ya cuman siap-siap risiko aja ya teman-teman kalau kalau kita chatnya di luar Avok ketahuan dengan pihak admin Avok kalau kita istilahnya melanggar peraturan jadi salah satu peraturan tuh kita disarankan untuk chatnya tuh jangan di luar Avok tapi kalau teman-teman berani chatnya di luar Avok dan misalnya nanti bermasalah mungkin Avok nggak bisa bantu Nah itu kalau teman-teman siap menanggung resikonya sih nggak papa cuman dari pengalaman saya itu saya juga pernah kayak gini saya sudah dikasih kontrak dulu kemudian dia lanjut minta chatnya ke WA ya kita lanjut ke WA tapi jangan kita ya yang berikan linknya atau kasih nomornya tapi dari pihak kliennya yang beri jadi kita kita klik linknya baru kita ngobrol disitu jadi untuk sekedar kita istilahnya kalau misalnya ada trouble atau kita ada yang nggak pahamkan bisa tanya langsung ke pihak telegram atau WA nya itu nggak papa cuman teman-teman siap dengan resikonya ya kalau misalnya salah bermasalah dengan kliennya ya bisa jajah nanti Avok ini ya membela kliennya karena kerjanya nggak selesai jadi dia minta komplain minta balikan uang ke kliennya jadi kita kayak kerja istilahnya gratisan nah makanya kedepannya kalau teman-teman dapat kayak proyek kayak gini pastikan teman-teman sudah dirok di kontrak atau direkrut dulu ya teman-teman itu saja penyelesaian saya semoga ini berguna buat teman-teman sampai ketemu di video mas blogger berikutnya hai 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 hai